Beda korpus kalosum jumlahnya, perempuan itu secara linguistik lebih cerdas daripada laki-laki. Dalam sehari, karena wanita lebih cerdas secara linguistik dibanding laki-laki, laki-laki itu bicara kira-kira 5.000-7.000 kata per hari. Perempuan itu 24.000-50.000 kata per hari. Luar biasa, lebih cerdas secara linguistik. Itu bahasa ilmiahnya. Bahasa sehari-harinya, wanita itu lebih cerewet daripada laki-laki. Tapi, para suami rugi anda kalau tidak punya istri yang cerewet. Karena kecerdasan anak anda ditentukan seberapa cerewet istri anda. Maka carilah kecerewetan yang salehah. Kecerewetan yang salehah itu gantiin popo anaknya saja cerewet. Eh, Masya Allah, Subhanallah, sudah pipis lagi. Yuk berdoa deh. Allahumma, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Aduh, dibuka ya, dibersihkan dulu. Ini namanya istinja. Biar bersih, biar sehat. Ganti popo yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jadi makin ganten, Masya Allah. Pakai bajunya juga dirapiin. Ah, adik soleh sekali. Duh, senyumnya, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kan begini ini cerewet yang solehah. Penting cerewet yang soleh ini untuk kecerdasan anak Anda. Begitu istri Anda itu ngomong ceplos, ceplos, ceplos begitu pada anak Anda. Ini di sini, anak Anda itu. Silasnya, biar, biar, biar. Nyambung-nyambung antar, neuron itu luar biasa. Penting, Mas, cerewet. Mau ya, cerewet ya. Luar biasa. Dan itulah, karena lebih cerdas secara linguistik, wanita suka bicara kalimat tidak langsung. Contoh. Mas, aku masih harus masak loh, anak-anak belum dijemput. Maksudnya? Tolong jemput anak-anak. Mohon maaf, lelaki tidak secerdas itu secara linguistik. Sehingga kalimat tidak langsung sering direspon salah. Jadi, jangan tersinggung kalau suami Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan begitu, nggak apa-apa sayang, nanti kalau nggak dijemput mereka pulang sendiri kok. Jadi, nggak nyambung. Maka, saya juga pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung itu. Naik motor berdua sama istri lewat sebuah rumah makan. Dia tanya, yang lapar nggak? Saya bilang, enggak. Jalan terus. Sampai rumah makan berikutnya, dia tanya lagi, beneran? Belum lapar? Saya bilang, belum. Jalan lagi. Begitu sampai di rumah kontrakan, dia langsung masak mie instan dengan tangan gemetaran. Saya merasa sangat berdosa sebagai suami. Saya berkutut. Di depannya, saya cium tangannya sambil saya katakan, kenapa kamu nggak bilang langsung kalau kamu lapar? Kalau kamu bilang aku lapar, mas ayo makan. Oh, demi kamu meskipun nggak lapar, akan aku lapar laparkan diri. Kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Tapi ada juga yang komplain. So, saya sudah kalimat langsung. Tetap saja nggak jalan. Gimana teknisnya, Bu? Saya sudah bilang sama dia. Mas, tolong ruang depan disapu ya, mau ada tamu penting. Ya. Dia sedang pegang handphonenya. 30 menit kemudian, posisinya masih sama. Dia nggak bergerak sama sekali. Oh, saya kasih rahasia terakhir hari ini. Harganya mahal. Tidak ada lelaki yang tidak bisa ditaklukkan dengan cara ini. Kalau Anda meminta suami melakukan sesuatu, datangi dia, mungkin dia sedang asik dengan gadgetnya, kita berdiri di depannya mengatakan, Mas, tolong ruang depan disapu ya. Dia mengatakan, Ya, jangan pergi dulu. Tetap berdiri di situ, pandangi wajahnya sambil terus tersenyum kepadanya. Maka, suami Anda akan agak membanting sedikit gadgetnya yang mengatakan, Iya, iya. Dan kemudian melaksanakannya. Dan kemudian melaksanakannya.